Pemirsa seorang warga asal India diduga terjangkit virus COVID-19 di Malaysia setelah melakukan perjalanan dari India menuju Pulau Lombok. Saat ini pasien terduga terjangkit virus COVID-19 tersebut telah diisolasi di rumah sakit Provinsi Nusantegara Barat. Jadi ini pasien ini terpaksa kami isolasi dulu. Diduga terjangkit virus COVID-19, seorang warga asal India diisolasi di rumah sakit Provinsi Ntb. Pasien rujukan asal rumah sakit Selong Lombok Timur ini diduga terjangkit virus COVID-19 setelah melakukan perjalanan dari India menuju Lombok. Namun sebelum ke Lombok, pasien asal India tersebut melakukan transit di Malaysia. Kedugaan pasien asal India tersebut mulai terjangkit virus saat berada di Malaysia. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Provinsi Ntb Dr. Inyo Manwijaya Kusuma menjelaskan, saat ini kondisi pasien saspek virus COVID-19 telah ditempatkan di ruang isolasi. Meski saat ini terus membaik seperti gejala batuk berkurang, serta suhu tubuh yang normal, namun pihak rumah sakit pun akan terus melakukan pemantauan. Kita mendapat rujukan dari Selong dengan dicurigai lah, dicurigai, belum, belum. Ini bisa dicurigai, dia terpapar virus corona. Jadi kami siapkan di rumah sakit dan memang jam sekitar jam 7 kurang lah, jam 7 kurang lah sampai di rumah sakit. Karena ini merupakan rujukan dari Selong dan sudah didiagnose lah bahwa dia kemungkinan terpapar, kami langsung masukkan ke ruang isolasi. Di ruang isolasi sudah ditangani oleh tim kami di rumah sakit. Dan ya sebetulnya ya mungkin karena ini ya jadi kalau kita lihat dari kecandaan umumnya masih bagus, pasiennya kooperatif, batuknya sudah kadang-kadang, terus juga suhu tubuh juga sudah normal, jadi dengan darah juga bagus. Jadi kami karena protapnya ya kami tetap akan tangani ini. Dan sekarang tadi pagi kondisi bagus, suhunya 36,5, tekanan darahnya sudah naik dan kondisi sudah bagus, makan, minum biasa. Nah terus tadi pagi kita juga sudah ambil sampel darahnya untuk kita kirim ke Lidpangkes Jakarta. Lebih lanjut Nyoman Wijaya menghimbau kepada masyarakat agar melakukan pola hidup sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, serta mengkonsumsi minuman herbal agar dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Cara tersebut dinilai ampuh dalam mencegah penularan virus.